Intro Halo halo apa kabar anda semua Senang sekali ini kita akan ngobrol lanjutkan dengan Bum Roki Gerung itu Banyak sekali orang sekarang bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya nasib demokrasi di Indonesia Dan pertanyaan yang paling mendasar itu yang sangat saya kira perlu dijawab adalah Apakah sebenarnya masyarakat Indonesia itu kompatibel dengan demokrasi Karena selama ini jadi itu pertanyaan penting Bum Roki Karena selama ini kita banyak dibuji bahwa Wah ternyata Indonesia itu menurunkan bukti bahwa Muslim dan demokrasi itu kompatibel Bisa berjalan seiringan Tapi ternyata belakangan ini justru yang terjadi Muslimnya yang sudah dikeluarkan dari kehidupan peluang sana Ada upaya semacam itu gitu Bagaimana menjelaskan ini Bum Roki Wah ini mata kuliah tiga semester nih Tentang teori-teori demokrasi Oke kita ringkat dalam 15 menit ya Ini pertanyaan mendasar Karena orang mulai putus asa Menganggap bahwa gak ada gunanya sebetulnya demokrasi Demokrasi itu mahal dan tidak mewakili pikiran-pikiran yang masuk akal Sering orang katakan bahkan Indonesia itu kan beda antara profesor dan tukang bakso tuh Jadi kenapa tukang bakso mesti ikut memilih gitu Itu soalnya Memang selalu dianggap bahwa kaum elite bisa merbuskan persoalan tuh Itu yang sering dianggap bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang Mata dari dan oleh untuk rakyat Demokrasi itu the government of reason through the government by the people Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang Nah yang salah ditafsirkan soal orang pemerintahan akal itu hanya kaum terpelajar yang boleh pemerintah tuh Itu kacaunya tuh Padahal banyak kaum terpelajar yang akalnya bagus tapi moralnya buruk Dan karena itu orang pergi pada prinsip lebih baik yang sederhana Yaitu dari rakyat Itu juga seringkali dijebakkan Yang dari rakyat kadang-kadang ditipu oleh yang lebih pinter tuh Karena itu dia diasuh oleh kekuasaan lain Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahkan dari awal sejarah demokrasi di Atena Gak ada satu filsuf pun yang percaya pada demokrasi Mereka anggap demokrasi itu berbahaya Karena bisa jadi mob ke si pemerintahan orang banyak yang gak ada aturannya tuh Tetapi di dalam sejarah diuji bahwa demokrasi bisa jadi filter untuk para pemimpin tuh Jadi sebagai sistem untuk mencari pemimpin dia cuma demokrasi yang tersiap Sebab yang lain adalah penunjukan appointed Kalau sekarang misalnya ada 320-an pejabat daerah, bupati, wali kota Yang akan dipilih Yang akan diangkat, tidak dipilih Semua orang juga marah Menganggap bahwa dia tidak kita pilih Kenapa dia mesti atur kita 2,5 tahun tuh Masa gubernur DKI tuh Jadi selalu mendua Begitu orang lihat bagian yang buruk Orang anggap demokrasi gak penting Tetapi gak ada cara lain sebetulnya tuh Kalau mau kompetisi Kan kita gak mungkin pindah pada sistem kerajaan tuh Jadi demokrasi memang rocky roads gitu Jalan yang berbatu Bukan rocky road Bukan gue ya Bukan jalan gue Bukan rocky road ya Rocky kering road itu memang biasa Jalan menganya ke gunung gitu ya Nah itu dia Ntar Saya mau tinggalkan Indonesia sejenak Nanti minggu depan Balik lagi pada soal tadi Jadi Indonesia sebetulnya Ada dalam pertanyaan yang sama tuh Mampu gak kita menjalankan demokrasi Banyak yang udah Marah saya gak mampu Tapi sebetulnya Ada juga semacam prinsip Bahwa negara-negara Asia itu Ada kultur yang disebut Confusionism Atau feudalisme Atau hirarki Yang menyebabkan demokrasi susah tumbuh tuh Gendati udah ada pemilihan Berdasarkan kelutan rakyat Tetap aja orang feudal Tetap aja orang menyembah presiden Seperti sebagai raja tuh Yang sebetulnya gak boleh lagi disitu kan Jadi sebetulnya Ada semacam kecelakaan mental di kita tuh Karena kita tidak mengalami Satu peristiwa sejarah Yang betul-betul membuat kita sama rata tuh Lain di Perancis misalnya Perancis ada revolusi sosial Sehingga semua orang sama rata tuh Limbul dengan konsep Egality Egality dan ya Liberti Fraternity Dan Apa namanya Kebebasan Persaudaraan dan Liberti Ya Apa Egality Fraternity Dan Liberti Egality Fraternity Kebebasan Keseteraan Dan persaudaraan Jadi Perancis pernah mengalami revolusi sosial Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial Amerika mengalami revolusi kemerdekaan Tetapi bedanya Kita dengan Amerika Amerika itu Tidak ada yang namanya penduduk asli Semuanya penduduk pendatang Sehingga tidak ada sebetulnya yang disebut native American Selain Indian yang kemudian digusur disitu Status seorang Afrika Dulu sebagai budak Dan bisa jadi Pemimpin dunia Melalui Obama tuh Jadi sebetulnya demokrasi menjanjikan semua orang bisa masuk di dalam keistimewaan Kalau dipilih secara jujur tuh Amerika selalu ada sistem yang mengingatkan bahwa setiap orang yang datang ke Amerika Itu bisa jadi apa aja tuh American dream gitu Jadi sebetulnya Indonesia juga punya cita-cita yang sama dari awal Tetapi memang ada satu periode ketika Indonesia itu Tadi saya terangkan dalam perbedaan dengan Perancis dan Amerika Kita mengalami revolusi sosial memang Tetapi sepertinya tidak tuntas Karena Sewaktu kita memerdeka Perjuangan Sekitar sebelum tahun 30 itu Atau sampai tahun 30 Elit kita itu ditahan oleh Belanda tuh Jadi gak ada percakapan intelektual sebetulnya Bung Karno, Bung Hatta, segala macam Sehingga elit Indonesia kekurangan Akses pada pengetahuan demokrasi dunia Waktu kita merdeka Stok pemimpin kita sedikit sekali tuh Walaupun pintar-pintar Tapi sedikit tuh Dan itu yang kemudian Berubah perlahan-lahan oleh Arogansi Bung Karno tuh Jadi kalau kita lihat ke belakang Ya yang disebut Indonesia demokratis itu Cuman satu periode di awal kemerdekaan Yaitu ketika Justru ketika sistemnya parlamenter kan Dan sebelum Dekret 5 Juli 59 Itu betul-betul sama rata sama rasa Pemilunya bersih Dan semua orang bergembira Presiden Muhammad Hatta Wakil Presiden Muhammad Hatta Mengeluarkan matemat nomor X Semua orang gembira bikin partai politik Itu beda dengan susana sekarang Orang dulu bikin partai politik Untuk menyalurkan aspirasi politiknya Sekarang orang bikin partai politik Untuk Buat Buat korupsi Dan buat investasi Sebetulnya tuh Termasuk sistem dinastinya tuh Jadi sekali lagi Kalau kita lihat Ini pertanyaan bagus dari awal Mungkin gak kita Pergi pada demokrasi Kita udah pernah Sebetulnya Punya demokrasi yang bagus Tapi kemudian dirusak oleh Otoritarianisme Soekarno Kemudian Memburuk di tangan Regime militer yang Terpaksa dipakai oleh Presiden Soarto Untuk memantapkan stabilitas Demi pertumbuhan ekonomi Lalu memburuk sekali lagi Sampai sekarang Reformasi sebetulnya Sudah bagus Tapi reformasi Tidak total Karena itu dulu Waktu mahasiswa minta Reformasi total Itu artinya Dia mau revolusi sebetulnya Tapi kata revolusi Seolah-olah berbahaya Lalu dipakai istilah reformasi Yang lebih lembut sebetulnya Tapi kemudian Bahkan yang sekarang Nasdem yang ingin perubahan Tidak pakai reformasi Dia pakai restorasi Itu lebih Lebih teknis lagi Jadi sekali lagi Pertanyaan awal Hersu Kita pernah punya Pengalaman baik Dengan demokrasi Bahwa dia sekarang Memburuk Yaitu karena Elitnya Kurang Mendidik dirinya sendiri Kan elit Tidik dirinya sendiri aja Rakyat yang perlu Diberi pendidikan Nah karena elitnya ini Tidak punya Kemampuan untuk Otodidak dalam demokrasi Maka rakyat akhirnya Melihat bahwa demokrasi yang salah Padahal elitnya yang gak bisa Belajar demokrasi Tapi saya kira Jangan Kita juga tidak bisa Menyalahkan Rakyat Kalau kemudian Mulai bertanya Mempertanyakan Apakah kita ini Kompetisi dengan demokrasi Karena apa? Karena ketika Pak Jokowi muncul Saya kira Anda juga Berada dalam Barisan itu Orang merasa bahwa Ternyata di Indonesia Mimpi seperti Anda Cerita tadi Di American Dream Itu bisa terwujud Karena tidak lagi sirkulasi Hanya di sekitar elit Elit politik Jakarta Tapi orang seperti Pak Jokowi Yang datang dari Jauh di sana Di Solo Bisa kemudian masuk Jakarta Dan menjadi presiden Tetapi ketika Pak Jokowi Ternyata masuk dalam Kekuasaan itu Pak Jokowi juga terjebak Dan beliau menjadi Elit politik baru Yang ingin melanggarkan Kekuasaan Nah itu yang saya terangkan tadi Demokrasi adalah Pikiran yang dikerjakan oleh rakyat Jadi pemerintahan akal Melalui pemerintahan orang Pak Jokowi gak punya Kemampuan itu sebetulnya Dan orang hanya menganggap Pak Jokowi sukses Di Solo Lalu dianggap Mampu untuk memimpin Indonesia Dicoba di Jakarta Belum selesai Udah ambisi Udah tumbuh Jadi Pak Jokowi sendiri Tidak mendidik dirinya Untuk paham etika demokrasi Imperatif dari Politik keadilan Itu yang menyebabkan Orang Tiba-tiba merasa Kenapa Pak Jokowi Dalam suatu kampanye Bilang kita gak perlu Oposisi Lalu dari awal Reformasi itu Lahir untuk Untuk mewujudkan oposisi Karena zaman partung Ada oposisi Jadi ini terjadi Karena Pak Jokowi Bacaannya kurang Sebetulnya Dan orang di sekitarnya Yang juga tanggung Untuk memberitahu Tentang dalil-dalil demokrasi Ini kesempatan yang bagus Kita bikin refleksi Kita mesti akui Pak Jokowi itu Tidak paham Asas-asas demokrasi Pada waktu dia Jadi wali kota Dia dimanjakan juga Oleh oligarki lokal Waktu dia pindah ke Jakarta Dianggap Pak Jokowi Menganggap bahwa Dia bisa Menemukan cara Untuk mengatasi Politik Sebagai gubernur Ternyata gak bisa juga Lebih banyak Ahok Sebetulnya Yang menyelesaikan Problem-problem Pak Jokowi Sebelum Ahok Terseret dalam politik identitas Tapi sebetulnya Kita tahu dari awal Pak Jokowi ini Kapasitasnya kurang Dan kita mesti Terangkan itu Karena itu kita bantu Seperti masyarakat sipil Nah yang salah Pada waktu itu Masyarakat sipil Justru Mencari suaka di istana Bukannya Dia ke situ Untuk lakukan Pendidikan politik Masyarakat sipil Banyak yang kemudian Jadi komisaris Lalu udah Dia merasa Ya cuman itu Tujuannya Jadi dangkal sekali Sebetulnya Tujuan dari Elit kita Termasuk masyarakat sipil Mau sekedar Jadi menteri Atau staff khusus Atau komisaris Selesai Padahal kita Justru lagi Melakukan konsolidasi Demokrasi Yang dari reformasi Belum selesai Mestinya bagian dari Masyarakat sipil Yang ada di istana Itu Tokoh-tokoham Banyak di situ Aktivis lingkungan Aktivis agraria Harusnya Bikin kaukus Di situ Semacam Blok Untuk berhadapan Dengan orang-orang Yang dibawa oleh Pak Jokowi Yang memang Ingin merampok negara Jadi sebetulnya Masih ada kesempatan Pada waktu itu Di periode pertama Tapi setelah itu Ya udah selesai Jadi sekali lagi Kita punya pengalaman Baik dengan demokrasi Tapi kemudian Memburukkan Elit Tidak mau belajar Tentang bagaimana Menghidupkan Ide demokrasi Itu Refleksinya Oke Itu dari sisi elit Bagaimana dengan Dari sisi Kita rakyat Karena bagaimanapun Juga kan disebutkan Bahwa demokrasi Itu kan dari Intinya tadi Anda menggunakan Jalan pikiran Tapi kan Dari apa Tetap saja Terminologinya Adalah pemerintahan Dari rakyat Untuk rakyat Itu terminologinya Ya Dan kemudian Ketika Kan juga ada Giam gitu Bahwa Ketika sebuah Kejahatan itu Akan merajalela Bukan ketika Karena dia kuat Tapi ketika orang baik Itu diam semua Nah dalam hal ini Bagaimana kita Lihat peran dari Rakyat kita juga Kelihatannya juga Cenderung pasrah Karena itu Saya tertarik untuk Melihat dari sisi Kajian sosiologis Maupun antropologisnya Oke Kita lihat Antropologi politik kita Indonesia Masuk dalam Terminologi Yang biasa disebut Antropologi Keyakinan Artinya Keyakinan itu Mendakului Kalkulasi rasional Dan itu Bagian dari Masyarakat timur Umumnya begitu Ada semacam Pengertian Tentang ratu adil Dan dia Anggap dia Ratu adil Akan datang Ada semacam Apa namanya Bisi Di dalam politik Yang menganggap Bahwa Orang buruk Akan celakan Nanti Di ujungnya Itu semua Sistif antropologi kita Dan itu Tidak kompetibel Dengan demokrasi Sebetulnya Tetapi Orang Menganggap Yang gak ada Cara lain Untuk berharap Selain pergi Pada ratu adil Kan itu kan Tiba-tiba misalnya Anies jadi ratu adil Jadi posisi-posisi Antropologi Masih bekerja Di bawah sadar kita Yang kedua Orang menganggap Bahwa Keadilan itu Gak bisa dihasilkan Oleh sistem demokrasi Padahal demokrasi Dimaksudkan Untuk Meratakan Keadilan Tapi yang terjadi Demokrasi yang dibajak Oleh oligarki Menyebabkan Rakyat Terutama Politik muslim Menganggap Bahwa kita pergi Pada kilafa aja Sebetulnya Karena lebih jelas Aturan keadilan Dalam islam Tapi itu kemudian Dinyatakan sebagai Berbahaya bagi demokrasi Padahal demokrasi sendiri Yang menyebabkan Orang gak percaya lagi Pada sistem Sekuler Jadi itu Kerumitan kita ada disitu Dan gak ada yang mampu Untuk menerangkan itu Pak Jokowi gak bisa menerangkan Kabinet gak bisa menerangkan itu Yang bisa mereka lakukan Menghalangi Politik identitas Kan itu Itu buruknya disitu kan Padahal politik identitas Diperlukan Sebagai alternatif Bila kemacetan Dalam politik formal Berlangsung Nah itu sebetulnya Sinyal Bahwa pemerintah sendiri Karena dia gagal Dan dia tidak bisa Terangkan Apa fungsi demokrasi Lalu dia Halangi orang Berpolitik identitas Padahal Antropologi politik kita Dari awal Adalah identitas Itu yang terangkan oleh Herbert Di awal-awal tahun 60an Nah bagaimana dengan ini Ada juga semacam Teori menyebutkan bahwa Perubahan-perubahan itu Dimulai dengan kelas menengah Dan kan kita sebenarnya Sekarang secara komposisi Kelas menengah juga cukup Cukup besar di Indonesia Apakah sekarang kita Kelas menengah kita itu Sudah punya perang Seperti yang Apa yang Yang setadinya Para skolor membayangkan Itu bisa jadi Semacam lokomotif perubahan Ya kalau kita hitung Di reformasi Ada kelas menengah Yang tersisi Dalam persaingan ekonomi Lalu tumbuh Menjadi Kekuatan alternatif Yang mulai mengganggu Soeharto Yang sekarang Kelas menengah kita Kelas menengah yang Dapat termah Nama dari oligarki Sebetulnya Bukan kelas menengah Yang otentik Yang punya alat produksi Pake istilah-istilah Sosiologi radikal Bukan kelas menengah Yang mandiri Alat produksinya Ini tetap Kelas menengah Yang dapat CSR Yang segera jadi pekerja Lalu Karena ada Kesulitan ekonomi Terpaksa dia Merasa Oke nanti juga Akan pulih Dia gak berpikir Bahwa ini adalah Sistim Political economy Yang curang Jadi ada kelas menengah Yang sebetulnya Biasa disebut Sebagai Lumpen middle class Kelas menengah Tapi mentalnya Mental pariah Mental menyerah Sebetulnya Itu beda dengan Kelas menengah Di Cina juga Misalnya Yang memang merasa Negara menghalangi Akumulasi kapital dia Karena Segala sesuatu Mesti ditunggu oleh negara Indonesia Mengalami Hal yang terbalik Kelas menengah kita Sebetulnya Sudah dipersiapkan Untuk Ketika Pendapatannya 6500 Dia bisa menurut demokrasi Padahal sebetulnya Waktu reformasi Pendapatan per kapita kita Gak ada 6.000 dolar Itu Masih Mungkin 1.200 Tetapi Ada momentum Itu momentum Melawan pemerintahan Yang otoriter Nah sekarang Sebetulnya momentumnya Juga ada tuh Dan tanpa Dengan krisis ekonomi Jadi saya Menganggap bahwa Ini kelas menengah Sekarang ini Masih dalam Kemanjaan Karena Tabungannya Mungkin Masih ada Tersisa sedikit tuh Tapi setiap hari Kan dia kuras Tabungannya tuh Nah secara teoritis Gak mungkin Kelas menengah itu Diam Kalau tabungannya Habis gitu Itu cuman 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 Kelas menengah Dungu yang Diam Dan menunggu Nasib Sebetulnya Dan ini Kan kita sekarang Kita baru saja Membaca Banyak sekali PHK-PHK Di startup Yang di Dan rata-rata itu Kalau kita lihat Mereka ini Tenaga-tenaga Alia Yang secara Pendidikan Mereka itu Masuk kelas menengah Ya Jadi startup ini Juga Mestinya mereka marah kan Karena mereka Bikin proyeksi Pak Jokowi Akan pro mereka Dan itu juga Kesalahan kelas menengah Yang menganggap Seolah-olah Kalau presiden Udah Ucapkan Masa depan Melalui Unicorn Sekalian macam ini Akan terjadi Keajaiban Jadi ini kelas menengah Yang sebetulnya Konsumtif Kelas menengah Yang tidak mau Memproduksi demokrasi Nah itu akibatnya Yang paling Paling tersita Sebetulnya Kelas menengah ini Kalau masih dekat kecil Dia masih Ya UMKM Mungkin sedikit-sedikit Sektor informal Tapi ini kelas menengah Yang ditipu oleh Kebijakan negara Itu yang Seharusnya mulai marah Tapi saya lihat juga Beberapa kelas menengah Mulai marah Dan merasa bahwa Ini memang gak ada gunanya Hidup di dalam keadaan Dimana presiden Gak bisa bikin proyeksi itu Jadi sekali lagi Ada kelas menengah Yang ngintip di belakang Dan berupaya untuk Mengambil Sisa-sisa Kekayaan negara Tapi ada kelas menengah Yang mulai membangun oposisi Beberapa pengusaha Yang masuk akal pikirannya Yang mulai menganggap Bahwa dia mesti akhiri Pemerintahan Jokowi Walaupun masih takut-takut Karena menganggap Gak ada prospek ekonominya Jadi kelas menengah Yang gagal untuk Re-engineer Financialnya Karena Dia gak bisa baca Misalnya Itu apa sebetulnya Target dari BI Dengan naikin Suka bunga Ngintip sedikit Di bawah VET Karena itu gak ada gunanya Juga sebetulnya Dan bagaimana Kalau dia punya uang Ternyata Nilai tukarnya Makin lama Makin jatuh Sementara Kebijakan negara itu Gak ngerti Apa yang mau dilakukan Counter cycle Seharusnya Push Produksi Supaya dimanya naik Ini suku bunga Dinaikkan Itu berarti Sektor Kelabakan Jadi banyak kelas menengah Yang kita lakukan Kalkuarsis macam itu Dan menganggap Ini adalah kesalahan Kebijakan Yang gak boleh Dimaafkan lagi Jadi sekarang Saya balik ke pertanyaan Awal juga Bagaimanapun Kita juga Kebanyak dipujikan Oleh tadinya Oleh negara Pala pengawat Barat Bahwa Oh ini Indonesia adalah Contoh Bahwa Contoh konkret Bahwa Islam itu Bisa kompatibel Dengan demokrasi Nah Kan kita Mau tidak mau Kita pasti menengok Faktor terbesar Di Indonesia adalah Umat Islam Tetap Islam itu Kompatibel Dengan demokrasi Terutama Dan buah aspek Yaitu Moralitas Dan Keadilan Jastis Jastis Dan etik Kan itu Yang disebut Ajaran sosial Dari semua agama Sebetulnya Nah Islam Karena dia punya Institusi-institusi Muamallah Yang sifatnya Sosiologis Langsung bisa Diuji Bahwa Jenis keadilan Di dalam teologi Islam Mampu untuk Dipakai Di wilayah Sosiologi Itu dengan Sistem pajak Dengan sistem Sakat Segala macam Jadi sebetulnya Masyarakat Muslim itu Paham bahwa Ada Pengganti demokrasi Yaitu Syariah Tetapi kemudian Negara menganggap Yaitu Berbahaya Akan jadi Negara Islam Padahal sebetulnya Yang dia maksud Adalah Keadilan Di dalam Teologi Muslim itu Harusnya dipakai Sebagai dasar Untuk membuat Kebijakan Jadi Prinsip Keadilannya Untuk membuat Kebijakan Bukan Ditakut-takuti Nanti Anda Jadi negara Islam Kan bukan itu Intinya Jadi Sekali lagi Saya anggap bahwa Muslim politics Menyumbang Ide keadilan Justru ketika Pemerintah Tidak punya ide Tentang keadilan Yang disumbangkan Ide keadilan Bukan ide negara Islam Itu bedanya Dan keadilan ini Saya kira Dalam Islam itu Dapat posisi Sangat tinggi Karena Disebutkan bahwa Adil Berlaku-adil kamu Karena adil itu Dekat dengan takwa Jadi levelnya Adil itu tinggi banget Makomnya Sebetulnya Ya itu Itu yang menyebabkan Apalagi kalau Sampai tingkat itu Orang menganggap Ya keadilan yang Di ucapkan Pak Jokowi Itu jauh sekali Dari keadilan yang Di idealkan Karena di dalam keadilan Ada kejujuran itu Dalam kejujuran Ada Ada semacam Penyerahan Bahwa Bagian dari saya Di dalam Di dalam Kekayaan saya Ada hak orang lain Kan begitu Dalilnya kan Karena itu Harus ada keadilan Supaya Berlangsung Hidup ini Tetapi itu Tidak dipakai Tetapi dianggap bahwa Keadilan itu Utilitarian The greatest happiness For the greatest number Dan di greatest happiness itu Justru Happinessnya Adanya pada Kelompok mayoritas Yang disebut oligarki itu Sementara kepapaan Ada pada mayoritas Dan mayoritas itu Adalah muslim Jadi kalau terjadi Ketidakadilan Pemiskinan Pauperisasi Itu yang Mengalami Akibat pertama Masyarakat muslim Nah itu yang menyebabkan Masyarakat muslim Itu menganggap Ya udah Pakai teori Teologi islam Nah begitu itu Diucapkan Lalu dianggap Ini radikal Ini berbahaya Bukan itu yang dimaksud Justru itu kritik Terhadap keadaan yang sekarang Jadi Itu sebetulnya Simpanan energi Keadilan itu Lewat Teologi islam itu Akan terus ada Selama demokrasi Di era ini Tidak bisa menjamin Terwujudnya Keadilan sosial Balik ke topik tadi Jadi Anda Anda pasti percaya Bahwa kita Bisa memujudkan demokrasi Di Indonesia ini Kita akan dorong Terus itu Dengan Mengajukan dalil-dalil Pada pemimpin yang akan datang Dalil demokrasi Versi sekuler Dalil demokrasi Versi Teologi Islam Atau apapun Ada dalil lain Yang sekarang Teori-teori Demokrasi Tumbuh Pesat Tetapi yang intinya sekarang Adalah demokrasi itu Mulai paham Bahwa dia gak bisa Hidup Dengan mengandalkan growth Pertumbuhan itu Sekarang banyak teori Yang disusun sekarang Di seluruh dunia Bahwa demokrasi Itu justru Jadi bukan pertumbuhan Yang diperlukan Tapi pemerataan itu Jadi step by step aja Jangan tunggu Yang sana besar Terus trickle down Itu demokrasi Yang Akan menyebabkan Yang di bawah itu Tertinggal terus Karena trickle down itu Limitnya itu Tak terhingga Dan utopia Keliatannya juga Trickle down itu Kalau sudah Aset di kalangan Kalau diganti Gak mungkin dia Teteskan ke bawah itu Utopis lah Nah itu Yang penting Ini utopia Dan negara seharusnya Mesti bikin utopia Itu jadi distopia Tapi negara takut Pada oligarki kan Texas Amnesty Itu kayak Membujuk oligarki Buat pulang Lalu kita tahu Itu kriminal Memang Bahkan Dari awal Kalau Release and discharge Itu udah Dipraktekan Ibu Menteri Keuangan Juga Sering mengatakan Oh kami kasih insentif Kami Bayar dong Kalau bisa bayar ke depan Pajaknya tuh Supaya negara Ada pemasukan Yang ngapain bujuk-bujuk Sistem Sistem Akumulasi Akumulasi akan jalan terus Yang harus adalah Kemampuan untuk Memajak gitu Supaya distribusi Dibagikan Nah karena bagian-bagian itu Tidak berhasil Maka sekali lagi Mayoritas menganggap bahwa Teologi alternatif Yaitu teologi syariah Itu lebih Lebih mungkin Karena semua orang Paham tentang Ekonomi syariah Walaupun dalam praktek Mungkin masih ada bunga Segala macam Tetapi ide keadilan itu Yang sekarang dipertentangkan Dengan ide Keadilan yang Ala kapitalistis Nah yang keliru adalah Menganggap bahwa itu demokrasi Penyebabnya bukan Itu bukan Penyebabnya demokrasi Yang menyebabkan itu Tidak adanya kontrol Terhadap kekuasaan Jadi Kita simpulkan sekarang Bahwa demokrasi Tanpa oposisi Itu justru menyinserakan rakyat Yes Oke Jadi kata kuncinya Sebenarnya Kalau kita Demokrasi kita akan tumbuh Di Indonesia itu Oposisinya harus kuat Dan dimulai dari Nors Oke Terima kasih Pembloki Yes Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya